Dua orang guru di SMP Negeri 28 Bedan, Johor, menghina seorang siswi insiden tersebut sampai di telinga wakil Ketua DPRD Bedan, Iwan Ritonga. Sehingga ia merasa perlu mendatangi sekolah tersebut, karena hal ini sudah dua kali dilaporkan kepada dirinya selaku ayah angkat si anak. Mengaku kerap dihina dengan kata-kata tak pantas oleh dua orang gurunya hanya karena tak sanggup membayar uang sekolah, buku, dan biaya seragam, seorang siswa indah kelas 3 SMP Negeri 28 Medan mendapat pembelaan dari salah seorang anggota DPRD Kota Medan. Pasalnya, tak hanya dihina dengan kata-kata tak pantas, rapor anak bungsu dari tiga bersaudara yang sudah lama ditinggal wafat ibunya ini juga tidak diserahkan pihak sekolah meski tunggakan biaya sekolah yang diminta guru sudah dibayarkan. Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Iwan Ritonga pun langsung mendatangi pihak sekolah hingga kedua oknum guru dan kepala sekolah ini meminta maaf untuk tak lagi melakukan perbuatan serupa. Namun tak berhenti di sini, menurut Indah, sejak kedatangan anggota DPRD Kota Medan yang belakangan menjadi ayah asuhnya ini membuat dirinya kini selalu disindir-sindir oleh guru di sekolah ini. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Iwan Ritonga yang juga ayah asuh Indah, 6 bulan lalu dirinya sudah menerima laporan dari Indah terkait permasalahan ini. Dirinya meminta Indah untuk bersabar. Namun karena sudah berulang kali terjadi, Iwan Ritonga pun langsung menyambangi pihak sekolah. Itu kan saya belum bayar uang sekolah kan, uang buku sama uang baju. Nah terus gurunya masuk, dia tiba-tiba aja marah-marah kan. Kayak gitu terus dia bilang kan sama saya, udah bodoh, miskin kata dia kan kayak gitu pak. Setelah itu, waktu itu kan udah kan pak, udah dibayar semua tunggakannya, rapor masih ditahan. Jadi waktu itu pas ngambil rapor ada guru yang bilang, kamu tau nama ibu ini siapa katanya kan kayak gitu kan pak. Tau bu, saya jawab bu Repiah, guru MM. Terus dia bilang kan, oh masih warasnya otakmu katanya kayak gitu. Setelah itu, Pak Iwan dateng kan pak. Habis udah maaf-maafan masih di ini lagi pak, disini-sini sama guru itu. Disini-sini dia bilang, bisa nih kakimu jalan-jalan padahal sakit katanya kan kayak gitu kan. Nengkek kali tau, sampe bawa-bawa wartawan DPR kemarin katanya. Ini adalah pelajaran penting. Pengalaman yang berharga buat seluruh tenaga-tenaga pendidik. Bahwasannya di sekolah itu tidaklah harus dengan berkata-kata angkuh, dengan berkata-kata sombong. Tapi harus bisa menyesuaikan guru iklan sebagai orang tua dari siswa di sekolah. Persoalan keindakan ataupun sanksi yang diberikan, itu kita serahkan sebelumnya terhadap Kepala Indah Bidika. Tapi saya sebagai orang tua asuh, menganggap kemarin persoalan ini sudah selesai di antara siswa dengan guru. Tapi permintaan kita adalah, tidak ada lagi terjadi indah-indah berikutnya di sekolah-sekolah di Kota Meda. Indah selama ini hidup berdua dengan kakaknya yang putus sekolah. Seluruh biaya sekolah Indah selama ini ditanggung kakaknya dengan bekerja sebagai penjual pulsa. Belakangan, Indah dan kakaknya kini dirawat oleh keluarga dari ayahnya dan menjadi anak asuh wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga, yang bertekad akan menyekolahkannya hingga ke perguruan tinggi. Dari Medan, Said Ilham, INews, melaporkan.